selamat menikmati 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 tapi ada yang komen kemarin kan ya dari siapa yang komen kemarin jadi valve nya ini semakin habis uang ledak nya berarti artanya semakin besar semakin tinggi power nya nah itu gak betul ya jadi itu gak betul ya yang pertama itu berapa mili dia nongol kalau dia dipentukan sampai ini berapa mili ya itu makanya untuk menikmati power gitu ya panjangin itu valve-nya ya teman-teman power, tapi nanti hubungannya sama efisiensi teman-teman ya, nanti kita lihat efisiensi dimana kemudian, orang sering lihat langkah hammer itu begini teman-teman saya gambarin ya saya gambarin orang sering ukur, saya lihat dulu ya pada saat garis biru ini yang saya buat ini ya, garis biru yang saya buat ini itu pada saat senapan itu dalam kondisi ada angin dan tidak dikokang biasanya orang mengukur dari situ karena gampangnya seperti itu gampangnya melihatnya dari luar kan, diukur aja itu dari, apa namanya, kejokokangnya tarik langkah hammernya segitu sebenarnya kurang tepat teman-teman ya kalau langkahnya segitu katakanlah ya, kemudian teman-teman ya, kalau langkahnya hanya sekini ini sampai sini ya, saya saya ambil ya ya, saya ambil data L namanya ini ya kalau hanya sekini ya, nanti valve apa namanya, hammernya berhenti di situ ya, kalau berhenti di situ artinya apa? ya, dia gak dorong gitu ya nah, sebenarnya langkah hammer itu adalah dari ujung ke ujung teman-teman nih, dari ujung ke ujung ini dari titik ini sampai titik ini nih langkah hammernya ya nah, karena kesulitan orang mengukur biasanya diambil dari luar ya, dari luar aja itu gak kelihatan sekitar ya, biasanya oke lah ya kalau sekitar ya nah kemudian para desainer itu biasanya membuat 10 mili 12 mili 15 mili 17 mili gitu ya yang tadi ya yang ini ya karena bisa diukurnya dari luar ya yang ini ya ya kalau seharusnya dihitungnya dari blok ini karena dia kan nutup sampai ujung ini harusnya kalau bisa hammer sama blok itu tidak sampai berbenturan tapi sudah mepet terus gitu nah itu yang sulit membuat itu biasanya orang bentur gitu tapi kalau orang bentur ya cepat rusak nah langkah ini kalau menurut saya tidak begitu penting teman-teman tidak begitu penting penting iya tapi tidak betul penting kenapa? apakah 10 15 12 20 terserah yang buat kan gitu ya tetapi memang pada umumnya semakin kita tarik jauh lontorannya semakin kencang ada syaratnya syaratnya dengan per yang sama gitu ya kalau ditarik kenceng tapi pernya loyo begini aja teman-teman dibanding sama nariknya sedikit tapi pernya kenceng sekali terus beda gitu jadi dilihatnya bukan langkah hammernya tapi bagaimana energinya nah energi itu dihitung ya dihitung kalau ini ada pegas pegas itu kalau gaya ini ada gaya ke sini ada gaya ke sini ya gaya ke sini itu itu adalah min k konstanta delta l teman-teman nah konstanta itu tiap-tiap pegas ada ada konstantanya ya ini ya kalau kita lihat ya f itu sama dengan min k delta l gitu kan pegas itu ada ada deltanya itu ada konstantanya nah dia seberapa cepat dia balikin disitu ada energinya gitu ya nah itu yang diukur ya saya gak yakin para pembuat chamber itu juga ngitung teman-teman gak yakin saya gitu kecuali mungkin yang yang becas sama-sama pindah gitu ya yang punya engineer-engine ya biasanya kalau yang yang pengajian-pengajian biasa ya dia lihat lihat yang bernyak orang aja oh kayak gini di contoh kalau saya gedein luar ruangannya ledarnya segini contoh kan gitu-gitu aja cuman kemudian di inovasi ditambahin ini tambahin itu ya pengalaman aja saya gak yakin dihitung gitu ya nah kalau mau hitung begini nih ya dihitung energinya berapa gayanya berapa ya dia gara-gara mentok berapa nah seperti itu nah dari situ baru kita tentukan langkah hammer seberapa seberapa jauh ya kita sudah hitung kalau kita mau pakai per ini ini apa namanya energinya sekian kalau kita jaraknya sekian ya jalan-jalannya sekian ketemu energinya sekian nah disitulah ditentukan nanti langkah hammernya oh kalau kita mau buka itu dengan per valve di depan sekian maka per belakang sekian jaraknya sekian ya nah itu spesifik teman-teman ya teman-teman kemarin ada yang bilang dipahas dong yang detail bagaimana membuat apa chamber band rest semacam ini gak bisa teman-teman ya jadi itu sangat spesifik ya sangat spesifik jadi gak bisa kita membahas sesuatu yang umum untuk sesuatu yang spesifik gitu ya gak bisa jadi ya jadi yang jelas teorinya tau kita teorinya tau ya tapi yang jelas kalau seperti ini teman yang penting itu ya valve ini biasanya nongol itu sekitar 3 mili 3 mili aja itu ya nah tergantung dari luas luasnya tadi tutupnya tadi ya teg seberapa itu luas di dalamnya itu nah itulah yang energi energi yang yang dikeluarkan kan gitu kan nah kemudian ditahan berapa lama itu nanti berapa kali jumlahnya ruangan itu yang keluar itu lamanya itu ya nah itu ada masa di situ ya masa ada tekanan kan tekanan menghasilkan kecepatan ada masanya ada momentum lah di situ nah gitu teman-teman ya sudah gak bingung lagi ya jadi jadi langkah hammer itu sampai sini ya ini sebegini ya nah ini kalau bisa ya ini yang diatur nih valve-nya panjangnya seberapa untuk menghasilkan power yang cukup kan gitu ya tapi kembali lagi teman-teman ya kalau kita terlalu panjang dan ini terlalu kuat gitu ya nanti akan lama di sini bukanya begitu lama ini tuh gak menghasilkan apa-apa teman-teman ini udah lewat mimisnya udah lewat ke sini ya nah anginnya tetap ngawas aja ke sini itu yang namanya boros nanti ya dibilang boros ya itu sesuaiin aja ya biasanya sih cerita 3 mili biasanya ya boleh saya mau 5 mili boleh aja yang diatur apanya ininya jangan sampai dia mentoknya terlalu maju boleh apa-apa gak ada masalah yang gitu-gitu ya itu selera ya selera teman-teman ya nah kemudian apa pengaruhnya langkahnya pendek sama panjang gitu ya kalau untuk lomba-lomba ya lomba-lomba pendek dan lain-lain itu dihindari recoil teman-teman dihindari recoil supaya menghindari recoil gimana caranya ya langkahnya jangan panjang-panjang gitu supaya gak terlalu lama tes tes gitu-gitu aja ya gak panjang kemudian pernya per yang sedang depannya agak lunak di depannya agak lunak sehingga kita gak butuh tenaga gede untuk membuka ini biasanya kalau senapan-senapan yang long range gitu ya kan tekanan tinggi dari sini ya tekanan tinggi sehingga disini butuh apa namanya gaya yang tinggi juga untuk melawan untuk buka pintu ini ya pintunya berat dibukanya ini kan gitu kan nah itu biasanya dibuatlah ini langkah hammer yang tinggi ya 17 mili 20 mili ya kan gitu kan langkah hammernya ini ya dibuat dibuat tinggi gitu pakai lagi pair yang kencang lagi gitu ya supaya memastikan bahwa ini keluar nah jadi seperti itu teman-teman ya nah itu kalau long range yang kita butuh tenaga tinggi ya kalau no band rest gak perlu ya 10 mili cukup cukup cari pair yang cukup gitu ya yang ini agak-agak lunak toh tekanan depan juga hanya paling 1000 PSI 1200 1300 kan gitu kan gak-gak tinggi-tinggi sekali gitu ya nah jadi langkah hammernya kecil nah jadi kita sudah tahu ya teman-teman ya kalau kita melihat chamber chamber itu dilihat langkah bolehlah dilihat dari luar karena kita gak bisa buka fall offnya untuk ngelihat bolehlah kita lihat dari langkah yang disini yang dari ujungnya sini ya dari ujungnya sini ya jadi dari luar biasanya dari luar kan harusnya kan dari dari sini dari dalam sini ya nah kalau langkahnya itu panjang itu unit buat kebut-kebutan kan gitu teman-teman ya diharapkannya dia tekan di depan tinggi nah kalau teman-teman punya unit seperti itu ya jangan dipakai yang kecil-kecil boros pasti itu ya dipakai apa namanya bukan boros apa namanya enggak enggak bukan beruntukannya gitu ya kalau dipakai untuk di tekanan rendah teman-teman ya jadi untuk sementara begitu ya durasi dalam 15 menit nih jadi untuk sementara begitu penjelasannya teman-teman ya jadi kalau ini habis ya keluar nomornya itu habis ya ya diganti gitu ya kalau mau menaikkan power dipanjangin gitu gitu aja intinya ya langkah hammer langkah hammer ini enggak pengaruh karena given kita punya chambernya seperti itu ya ya utah itu aja yang harus dikendalikan apa pairnya disini ya bagaimana dia kuat mendorong ini gitu ya begitu ya teman-teman ya jadi kesemulahannya apa langkah hammer ini enggak begitu pengaruh teman-teman bagi kita yang membeli ya dia pengaruh bagi yang mendesain ya kalau kita udah membeli seperti itu given kalau saya tanya lagi langkah hammernya berapa ini berapa ya kecuali kita mau beli mau beli chamber untuk sesuatu tertentu ya untuk untuk lomba yang ini yang rekorkennya gendai cari langkah hammernya yang pendek gitu ya kalau untuk berburu perut naga gede ya mungkin agak panjang sedikit rekorken sedikit enggak apa-apa gitu gitu teman-teman ya itu yang bisa disampaikan jangan lupa like, share, subscribe selamat datang see you selamat menikmati selamat menikmati